Intro Punya pendengaran yang baik dan intuisi adalah hal yang wajib yang harus dimiliki seorang pemusik. Melalui pendengaran dan kepekaannya terhadap nada-nada, pemusik akan lebih mudah menuangkan maupun mencerah makna pesan di dalam lagu. Tapi bagaimana jika pemusik tidak memiliki pendengaran yang kurang baik bahkan duit? Anehnya, beberapa orang hebat dari mereka tetap bisa berkarir. Episode 2 Paperworks Lawan Keraguan akan membahas kembali bagaimana orang-orang dengan keterbatasan yang dihadapinya justru dapat menembus batas di atas rata-rata. Kali ini, tokoh yang akan diangkat adalah, mungkin musisi favorit lho. Yes, dia adalah Pamungkas. Di masa kecil Pamungkas, dia mengalami kendala fisik yang mengharuskannya menerima infus dan tekanan dalam tubuh terlalu banyak. Hal ini menyebabkan Pam akhirnya mengalami gangguan pada telinganya. Yang kanan, setengah tuli. Dan telinga kiri, tuli total. Ibunya yang merupakan seorang psikolog hanya meminta Pamles alat musik drum pada usia 8 tahun. Dengan tujuan kondisi telinga pam bisa pulih karena suara instrumen sangat kencang. Gak bisa kita bayangkan betapa kondisi itu banyak bagi orang justru jadi ponis kalau sosok seperti itu nihil untuk bermusik. Tapi tidak dengan Pamungkas. Secara tidak langsung, instrumen musik membantu kepekaanan pemulihan telinga pam. Telinga kanan yang awalnya setengah tuli sembuh sama sekali. Sementara telinga kiri yang tuli total menjadi setengah tuli. Hingga saat ini, kedua telinganya bisa mendengar dengan sangat baik. Musisi berusia 26 tahun ini mengingat ia tidak pernah bermasalah memainkan alat musik sejak kecil. Ketika masih setengah tuli, mungkin faktor tentang fakta pendengarannya yang disembunyikan kakak dan keluarganya membuat ketidaktahuan pada diri Pamungkas. Termasuk pada saat ia belajar menjadi produser bersama Hari Budiman yang pernah memproduseri band elemen. Kala itu, ia terjun langsung di studio rekaman. Di studio, Pamung mulai semuanya dari bawah. Mulai dari membuat kopi, membelikan roko, menggulung kabel, dan menjadi operator rekaman. Kemudian Pamungkas naik dengan mengisi gitar untuk rekaman. Menjadi co-produser, dan akhirnya jadi produser musik. Pelantun Tendebon ini, kini sudah jadi banyak idola di tanah air. Hebatnya, namanya melalui di tengah kondisi pandemi yang sedang kisru pada saat ini. Pam melakukan konser virtual yang mengagumkan yang sulit dilupakan para penggemarnya. Tapi lo harus tahu, bukan cuma Pamungkas yang mengalami ini. Komposer yang tercatat namanya dalam sejarah juga pernah merasakannya. Ya, siapa lagi kalau bukan Beethoven. Di masa kemasan karirnya, Beethoven justru mengalami kehilangan pendengaran yang diakibatkan komplikasi sakit yang dia derita. Tapi Beethoven terus berkarya demi menghidupi dan menghidupkan musiknya. Dari kisah Pamungkas dan juga Beethoven, kita nggak punya alasan lagi buat bermalas-malasan dan meminta excuse dari batasan yang kita punya. Dan kita nggak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Kita hanya perlu memulai, jadi sempurna. Pepperworks, lawan traduan.